Juragan sudah melakukan berbagai perawatan dan penyemprotan sebagai antisipasi dari datangnya virus Gemini. Tapi ternyata tanaman cabenya tetap terserang penyakit ini. Mulai dari daunnya mengeriting, kuning, pertumbuhannya kerdil, dan pembuahannya menurun. Terkadang sudah menggunakan jenis insektisida yang harganya mahalnya selangit yang katanya sangat ampuh untuk atasi virus kuning ini. Tapi ternyata, virus Gemini tetap bisa menginfeksi tanaman cabenjuragan. Sudah menambahkan booster insektisida juga, seperti yang pernah saya bahas di video ini. Sudah tambah dan semprot bahan ini itu, tapi ia tetap saja menginfeksi. Ternyata lokasi penanaman cabenjuragan ada di daerah endemik virus. Sehingga mau dengan semprot apapun, tanaman tetap bisa terserang penyakit ini. Salah satu solusi jika juragan tanam di daerah endemik virus dengan tanam varietas benih yang sudah benar-benar tahan virus. Seperti juragan Alfala Klinci 945 yang sudah membuktikan tanam cabai master di daerah endemik virus, tanamannya tahan dari infeksi virus ini. Di sini, saya akan merekomendasikan benih cabai rawit yang cocok ditanam di daerah endemik virus. Yang bisa jadi bahan acuan juragan untuk tanam cabai di tahun baru nanti. Seperti yang sudah dibuktikan juragan Alfala Klinci 945, bahwa benih cabai rawit master memang tahan dari virus gemini. Sehingga cocok ditanam di daerah endemik virus maupun musim kemarau ekstrim. Rawit master mempunyai panjang buah 6,3 sampai 7,1 cm dengan diameter 1 hingga 1,2 cm dan berat per buah sekitar 2,4 sampai 2,7 gram serta mampu memberikan hasil rata-rata 0,8 hingga 1 kg pertanaman. Namun apabila dengan perawatan yang bagus bisa mencapai 1,4 hingga 1,7 kg pertanaman dan bisa panen hingga 35 kali pemetikan dengan hasil maksimal bisa mencapai 35 ton per hektare. Harga benihnya memang lebih mahal dibandingkan dengan varietas benih rawit lainnya yaitu sekitar 129 ribuan untuk kemasan 10 gram isinya sekitar 1.750 butir. Keunggulan dari benih ini ada pada ketahanan penyakit seperti tahan hamatrips, tungau dan kutu kebul. Sehingga tentu tahan dari adanya virus gemini bahkan tahan kekeringan. Namun soalnya layu, benih ini kategori toleran sehingga juragan harus rutin aplikasi fungisida. Bila tanam di musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Benih cabai rawit yang dapat mulai dipanen umur 80 HST dengan tinggi tanaman mencapai 120 hingga 175 cm. Mempunyai bentuk buah yang hampir mirip seperti kaliber dengan diameter buah 1 sampai 1,5 cm. Abayomi isi 10 gram sekitar harga Rp 90.000. Mampu memberikan hasil 1 hingga 1,3 kg pertanaman. Ciri khas dari benih ini akan tampak bergerombol dengan tiap ruasnya berisi 2 hingga 3 buah cabai. Benih abayomi sudah tahan terhadap hamakutu kebul, trips dan tungau serta gemini virus. Selain itu, sudah toleran terhadap layu fusarium. Dan cocok ditanam pada musim kemarau karena tahan terhadap kekeringan. dengan bentuk buah panjang sama seperti benih cabai master tadi. Mampu memberikan hasil mencapai 0,8 hingga 1,1 kg pertanaman. Absolut bisa tumbuh di dataran rendah sampai tinggi dan sudah toleran dari penyakit layu dan virus kuning. Perkemasan 10 gram, absolut 69 sekitar harga Rp85.000. Dapat mulai panen umur 80 hingga 95 HST dengan diameter buah sekitar 1 sampai 1,2 cm. Serta berat per buahnya kisaran 2,4 sampai 2,7 gram. termasuk cabai rawit tipe panjang dan besar dengan ukuran panjang mencapai 7,1 cm berdiameter 1 hingga 1,2 cm. Benih sipon 2 berbeda dengan sipon pertama karena benih ini tidak bergerompol seperti benih sipon 1. Hanya saja, sipon 2 mempunyai jumlah bunga 2 buah per ruas. Harga benih ini sekitar Rp120.000 untuk kemasan 10 gram. Sipon 2 dapat mulai panen umur 85 hingga 90 HST dengan potensi hasil sekitar 0,8 hingga 1 kg per tanaman. Dan sudah mempunyai ketahanan terhadap gemini virus, hamat rips, kutu kebul, dan kekeringan. serta toleran terhadap layu fusarium dan hamatungau. Benih yang viral di tahun-tahun sebelumnya, namun benih ini masih saja eksis di dunia pertanian. Benih viral yang sudah tahan antraknosa bisa tumbuh di semua dataran. Buah dapat dipanen mulai umur 90 sampai 95 HST dengan memberikan hasil sekitar 0,6 hingga 0,7 kg per tanaman. Perkemasan 10 gram benih viral sekitar harga Rp85.000. Petani yang sudah tanam di daerah endemik virus, benih ini termasuk tahan dari infeksi virus kuning. termasuk benih unggulan karena sudah terbukti mempunyai ketahanan penyakit. Seperti tahan virus gemini dan antraknosa. Meskipun sudah tahan penyakit, juragan juga harus tetap merawatnya dengan memberikan insektisida maupun fungisida. kaliber mempunyai tipe buah semi tegak menggantung. Yang akan tegak apabila masih umur muda dan menggantung bila buah sudah masak. Tinggi tanaman mencapai 150 cm dengan panjang buah 4 sampai 5 cm berdiameter 1 hingga 1,5 cm. Berat buah 2,4 sampai 3,1 gram per buah dengan ketebalan kulit buah 0,75 sampai 0,77 mm sehingga mampu bertahan di suhu kamar selama 8 hingga 9 hari setelah panen. Dengan potensi hasil 1 sampai 1,4 kg per tanaman. Harga benih kaliber per 10 gram sekitar Rp75 ribuan saja. Bentuk buah dan produksinya sama seperti benih kaliber. Bedanya hanya pada ukuran buahnya yang lebih padat sehingga tahan dari serangan hamalalat buah dan antraknosa. Benih cabai roket juga sudah tahan dari adanya penyakit virus kuning atau virus gemini. Buah cabai ini selain padat juga mempunyai warna yang mengkilap seperti ada lapisan lilinnya. Kemasan 10 gram benih cabai rawit roket dibanderol sekitar harga Rp90 ribuan. Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga tinggi. Yang dapat dipanen mulai umur 95 hingga 100 HST. Buah cabai mempunyai panjang 4 sampai 5 cm dengan diameter 1 sampai 1,5 cm. Rawit roket mampu memberikan potensi hasil mencapai 15,67 sampai 22,42 ton per hektare. Juragan bisa pilih salah satu dari ketujuh benih tadi sebagai calon tanaman nantinya. Selain penggunaan benih unggul yang tahan virus. Agar tanaman cabai juragan semakin tahan dari infeksi virus ini, juragan juga tetap harus merawatnya. Tentu penyemprotan insektisida tetap diberikan untuk kendalikan hama penyebabnya. Sehingga potensi infeksi virus gemini akan semakin kecil menyerang tanaman cabai juragan. Semoga selalu bermanfaat juragan. Jangan bosan-bosan untuk ikuti video terbaru toko DRS lainnya. Kita ketemu lagi di video pembahasan lainnya. Terima kasih.